Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa Syahrul Yassin Limbo di pengadilan Tipikor, Jaharta. Indira Cunda Tita, anak SYL, yang menjadi saksi mengaku jika pemberian mobil dari ayahnya menggunakan nama asistennya untuk menghindari pajak progresif. Saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa SYL di pengadilan Tipikor, Jakarta, Putri Mantan Menteri Pertanian Indira Cunda Tita mengaku pernah menerima pemberian mobil dari ayahnya yang diduga dibeli menggunakan uang kementan. Mobil yang diterima pada Februari 2022 itu bukan atas nama dirinya, melainkan asistennya. Indira mengaku menggunakan nama asistennya untuk menghindari pajak progresif. Mobil itu saya pahami itu mobil dari ayah saya. Saya pahami itu, yang mulia. Kemudian saya memberitahukan ke Habibah atas izin ayah saya, besoknya saya kabari bahwa mobil Innova sudah ada di rumah. Kemudian saya kabari Habibah, mohon maaf, yang mulia karena saya menghindari pajak progresif. Saya menyarankan untuk memakai nama Habibah. Sementara Dirga Raya S. Santo, general manager sebuah radio swasta sempat tidak tahu alasan penyamaran kata saat dimintai keterangan dalam berita acara perkara terkait sewa menyewa pembelian rumah istri SJL di kawasan Limau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dirga dalam memberikan keterangan di BAP mengaku jika pembelian rumah untuk istri SJL menggunakan nama dirinya karena istri SJL tidak lolos dalam verifikasi pihak bank. Selain Indira dan Dirga Raya, Ahmad Sahroni juga sempat menjadi saksi dalam kasus yang menimpa SJL. Sahroni mengaku tidak tahu perihal aliran dana kementan ke Partai Nasdem.